Intro Sebelum ke video bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur serta ingin menjadi pemain catur yang hebat jangan lupa untuk mampir di channel jebakan catur ya sob Gara-gara Manchester City performa Harry Kane kian menurun di Tottenham Harry Kane dimainkan sebagai starter saat Tottenham melawan Chelsea di Tottenham Osborne Stadium Harry Kane yang berstatus sebagai top scorer di musim yang lalu jelas diharapkan keran golnya bisa mengalir pada laga ini setelah tiga laga penampilan terakhirnya hampa akan gol melembamnya performa Harry Kane terus berlanjut saat Tottenham menjamu Chelsea dalam laga yang bertajuk Derby London Harry Kane sama sekali tidak menciptakan banyak bahaya buat lini pertahanan The Blues mengacenderung lebih sering membuang-buang peluang tidak oknya Harry Kane di awal musim ini bisa jadi karena si pemain memang sudah tidak sepenuh hati bermain untuk spurs seperti diketahui Harry Kane sempat begitu ingin pindah menuju Manchester City tetapi pihak Tottenham menolak uang besar dari Manchester City yang ingin memboyongnya pada bursa transform musim panas kemarin performa ini seolah-olah menunjukkan Harry Kane sudah ingin pergi dari Tottenham Stadium Juventus catatkan rekor buruk di Serie A Italia kemenangan di Liga Champion selama tengah pekan yang lalu rupanya tidak membantu Juventus untuk meraih kebangkitan dan mengklaim kemenangan perdana nya di kampanye Serie A Italia mereka Juventus harus puas dengan hasil imbang 1-1 ketika melawan AC Milan dalam lagi lanjutan Serie A pada pekan keempat yang diadakan di Stadion Alliance pada Senin Dini Hari Waktu Setempat dan rupanya pertandingan tersebut menjadi sejarah buruk tersendiri bagi Juventus untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 60 tahun Raksasa Turin gagal memenangkan satu pun pertandingan setelah menjalani empat pertandingan di Serie A Italia dengan terakhir kali mereka melakukannya adalah pada musim 1961-1962 Gacor Lewandowski cetak gol di 19 pertandingan beruntun Tua-tua keladi mungkin itulah julukan yang pas untuk diberikan kepada Robert Lewandowski yang masih menunjukkan ketajamannya di sepak bola penyerang asal bulan dia itu kembali menggir tinta emas kemenangan telak 7-0 yang dipetik oleh Bayer Mucon atas buku akhir pekan kemarin menegalkan kesan positif bagi Robert Lewandowski Mantan pemen Borussia Dortmund tersebut dalam mencetakan gol di 19 laga beruntun bersama Deroton di semua kompetisi Rapat bagus Robert Lewandowski tidak hanya berhenti sampai di situ saja dia juga mencetakan gol di 13 laga kandang beruntun di Alliance Arena Robert Lewandowski terakhir kali gagal mencetakan gol adalah pada pertandingan final Piala Dunia Antarklub saat melawan Tigres pada tanggal 11 Februari 2021 Kemenangan Dramatis Real Madrid Telang Satu Korban Real Madrid mampu menang dramatis atas Valencia dengan skor akhir 1-2 di Stadion Misaya namun kemenangan tersebut harus dibayar mahal dengan cederanya bintang mereka yakni Dani Carvajal Dani Carvajal yang bermain sebagai starter pada laga tersebut sudah tampil 5 laga di lintas kompetisi musim ini pasca mengalami cedera yang panjang dalam laga kontra Valencia ia ditarik keluar di menit ke-25 dan ia kemudian digantikan oleh Lucas Vazquez kini masih belum diketahui apakah masalah yang menimpa mantan pemain Bayer Leverkusen itu namun ketiadaan Carvajal seakan menambah panjang doktor cedera yang didapatkannya selama ia berseragam Los Blancos musim lalu menukul dari laman marka ia sudah menderita 5 kali cedera dan membuatnya harus absen selama 190 hari dengan absennya Dani Carvajal juga memperpanjang daftar pemain Real Madrid yang mengalami cedera sebelumnya ada 6 pemain yang masih absen lantaran mengalami cedera pemain tersebut adalah Toni Kroos, Denny Cibayos, Mariano Dias, Ferlan Mendy, Marcelo dan juga Gareth Bale Romelu Lukaku calon kapten masa depan Chelsea Chelsea dianggap beruntung punya Romelu Lukaku selain punya kemampuan oke sebagai penyerang tengah Lukaku juga punya kualitas kepemimpinan guna menjadi kapten The Plus di masa mendatang Romelu Lukaku baru saja bermain 2 bulan untuk Chelsea sejak didatangkan dari Inter Milan pada tanggal 12 Agustus kemarin harga transfernya memasakkan rekor club namun pemain asal Belgia itu memberikan dampak yang begitu besar ia mampu mendulang 4 gol sejauh ini dari total 5 laga yang ia telah mainkan performa Lukaku yang ciaming sebagai ujung tombak sejalan dengan laju Chelsea yang belum tersentuh kekalahan dalam 6 laga peruntun di semua kompetisi rinciannya adalah 5 kali menang dan 1 kali hasil imbang merujuk pada kesemua hal tersebut manajer The Plus ya Ani Thomas Tuchel percaya kalau Lukaku bisa mempertahankan performanya saat ini maka posisi kapten tim Chelsea bisa diimpannya di masa yang akan datang David Gia akhirnya bisa hentikan penalti Manchester United mengatasi WCM United dalam duel pekan kelima Liga Premier Gris Pusim 2021-2022 meski menang Manchester United kesulitan nyaris sepanjang pertandingan taktik WCM United sempat membidik kelemahan Manchester United dalam mengatasi serangan balik cepat lawan diketahui WCM United nyaris menyamakan kedudukan dengan hadiah penalti di menit ke-90 namun pada saat inilah Degia muncul sebagai pahlawan WCM mendapatkan hadiah penalti akibat henspul oleh Luxau Mark Noble pun maju sebagai All Go To Penalti namun Degia yang berdiri percaya diri kali ini membuat penyelamatan kemilang dengan terpisah terarah penyelamatan Degia ini menjadi catatan yang istimewa kiperspanel tersebut sudah sekian lama kekal menghentikan penalti lawan menurut catatan opta termasuk adu penalti David Degia telah kepupulan 40 penalti beruntun sampai akhirnya bisa menghentikan sepakan Nobel di laga kemarin diketahui terakhir kali Degia berhasil menopis penalti itu terjadi pada tahun 2016 yang lalu Barcelona tertarik datangkan Raheem Sterling setelah bertahun-tahun menjadi starter reguler kini Raheem Sterling melihat waktu bermainnya mulai berkurang pada musim yang lalu saat manajer Pep Guardiola juga mulai suka memainkan Bill Foden dan juga Rian Maris di kedua posisi sayam musim ini pemain jebulan Liverpool itu baru sekali turun sebagai starter di Liga Inggris dan itu terjadi pada laga saat kekalahan kontra Tottenham Spurs di pekan yang pertama kemudian ia hanya menjadi pemain pengganti selama kemenangan atas Norwich City Arsenal dan juga Leicester City memanfaatkan situasi tersebut Barcelona berusaha untuk membawa pahlawan Inggris itu menuju Camp U pada musim dingin mendatang laporan dari media Spanyol Yanisport mengklaim bahwa Barcelona tertarik untuk mengontrak Raheem Sterling dengan status pinjaman dari juara Liga Inggris yakni Manchester City pada perusahaan transfer Januari 2022 menurut laporan lebih lanjut Sterling juga terbuka untuk bisa mengamankan kepindahannya menuju Camp U saat dia ingin mencari waktu permainan reguler di Barcelona diketahui untuk permainan reguler saat ini mungkin akan sulit didapatkannya jika ia tetap bertahan di Manchester City Juventus berusaha rekod Alessandra Laga City di bursa transfer Januari sejauh ini Juventus masih belum tampil konsisten di kompetisi Serie A Italia mereka belum pernah meraih kemenangan dan saat ini menempat di posisi 18 kelas main sementara situasi ini membuat masih Milan Allegri mulai berencana untuk kembali berbelanja pemain lagi tak ingin menunggu waktu lama pelatih asal Italia itu ingin Juventus mendatangkan pemain baru saat perusahaan transfer musim dingin dibuka pada Januari mendatang salah satu sektornya yang menjadi perhatian adalah lini depan menurut laporan dari Calcium Air 1 Juventus tengah mengincar Alexander Laga City yang saat ini tengah berkarir di Liga Inggris bersama Arsenal dan peluang untuk mendapatkan tanda tangan Laga City sepertinya juga cukup terbuka lebar selain sang pemain yang kini lebih sering menempati bangkut cadangan dan tak masuk dalam skema permainan Michael Arteta kontraknya bersama Arsenal juga akan selesai pada akhir musim 2022 mendatang Juventus dan Bayern München ikut ramikan perburuan Antonio Rudiger Chelsea sekarang ini sedang harap-harap cemas pasalnya kontrak Rudiger tersisa kurang dari satu musim saja Chelsea sudah mencoba untuk memperpanjang masa kerja sang beg asal Jerman tersebut akan tetapi negosiasi berjalan dengan sangat halot jika situasi itu terus berlanjut maka Antonio Rudiger bakal bisa pergi secara gratis pada akhir musim nanti dan kabarnya klub lain pun sudah bisa mendekatinya pada bulan Januari mendatang beberapa klub sebelumnya dikabarkan sudah menunggu Rudiger dan kini kabar yang dilansir oleh Calcium Air 1 Juventus juga ikut terjun dalam perburuan Rudiger tersebut namun selain itu laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Bayern München ikut mengejar tanda tangan dari Rudiger mereka mencari pemain untuk menggantikan Niklas Sule yang diketahui kontraknya akan berakhir pada tahun mendatang dan kini peluang Bayern München untuk mendapatkan Rudiger tampaknya cukup terbuka lebar sebab ada kabar bahwa Chelsea berniat untuk melegonya dan itu adalah informasi bulan hari ini semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media baik di dalam maupun dari luar negeri dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tau Sport jangan lupa untuk di subscribe ya sob dan itu adalah berita pula kali ini jangan lupa kunjungi channel kami lainnya untuk linknya ada di kolom deskripsi jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudai tentang berita pula dan akhir kata what's up